Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya M.M Pelaut kali ini kita akan membahas tentang metode menentukan posisi kapal nanti akan dijelaskan oleh kadet saya Bobi Ariyibowo mungkin teman-teman sudah kenal semua dengan Ariyibowo itu adalah mantan artis tahun 90an kebetulan ini juga dia perdana ya sudah lama tidak syuting jadi dia syuting lagi bagaimana ganteng kan artis oke ya saksikan video ini sampai habis mungkin nanti Bobi akan menjelaskan kalau ada salah-salah sedikit maklum dia baru pertama kali bikin video dengan saya semoga ada kesalahan sedikit tidak ada masalah yang penting ilmunya diambil untuk video selanjutnya dia akan lebih bagus lagi jadi pokoknya kita sambil belajar juga belajar jadi youtuber yuk ya oke ya saksikan video sampai habis jangan di skip pokoknya sampai habis biar mengerti saya akan memplot peta pada jam 3 tapi sebelumnya kita lihat dulu lintang dan wujudnya pada GPS lalu kita catat ke dalam GPS log dan logbook oke setelah itu kita pindahkan atau plot ke dalam peta selamat menikmati selamat menikmati tetap tetap ya tetap peta peta tetap 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 Oke setelah lintang dan kucurnya ketemu kita upload lalu kita tandai Hai baik yang tadi saya gunakan yaitu metode satelit dengan menggunakan GPS kalau teman-teman mau mencoba yang lain silahkan cara menentukan posisi kapal ada lima metode yaitu yang pertama metode atau cara menentukan posisi kapal dengan satelit yaitu dengan alat GPS yang kedua dengan metode radar atau baringan radar yaitu baringan dengan baringan terus baringan dengan jarak terus jarak dengan jarak yang ketiga baringan dengan secara visual atau baringan darat yaitu pertama baringan silang terus baringan geser terus baringan istimewa terus baringan empat surat terus yang keempat dengan metode baringan benda angkasa yaitu bintang pada malam hari terus matahari pada siang hari terus ada lagi dengan benda-benda angkasa lainnya terus yang kelima ada metode hitungan terima kasih telah menyaksikan video Bobi tadi semoga bermanfaat sekali lagi saya Bobi mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh